Halo, selamat sore friends semua Wah, tadi terima kasih yang sudah bergabung di video sebelumnya Ya, kita akan restart lagi di video kali ini Dan hari ini, sore hari ini kita akan ngobrolin soal kuliner ya Rasanya kalau misalnya malam Sabtu kita gak jalan-jalan makan keluar tuh kayaknya ada yang kurang aneh ya Tapi sekarang karena lagi pandemi kayak gini ya Banyak kita, diantara kita yang memilih untuk order grab food atau go food ya Nanti kita akan tanya-tanya nih gimana khususnya buat yang para pengusaha makanan atau pemilik restoran Mungkin bingung gimana caranya Produk makanan kita itu ada di peringkat paling atas dan dipilih oleh konsumen sih Gak bisa di order ya Kita akan tanya-tanya sama foodies.id Ada narasumber kita, kita masih menunggu untuk bergabung ya Oke Baik ya, kita masih menunggu Nah, ini dia nih Kita masih menunggu dan friends semua ya Kita juga punya 12 hadiah giveaway buat friends semua nanti yang paling aktif Yang nanyanya paling banyak ya Bisa langsung ditanya-tanya Ya, nanti kita akan bagi-bagi giveaway Sebanyak 12 ya Mulai dari kuota, merchandise dari smart friend Dan tentunya buku dari foodies.id Berjudul 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner ya Oke, tau gak bedanya kakak sama smart friend? Kalau smart friend kan membahagiakan orang lain Kalau kakak cuma membahagiakan aku Ini bisa aja nih ya Biar diinget ya Oke Oke, kita masih menunggu ya Dan tentunya di smart friend itu juga kita punya perdana yang agak banget Ada Ion Plus Ini ada Ion Plus itu kuotanya itu ada bonus kuota mingguan Dan tentunya aktifnya sampai dengan 365 hari Jadi buat friend yang suka lupa nih ya Kadang suka lupa naruh handphone di mana Kacang mata di mana Toto di sini Ya, tenang aja Karena lewat Ion Plus ini kita juga bisa untuk Gak usah inget-inget lagi Karena aktifnya sampai dengan 365 hari ya Oke, kita coba Sekarang kita akan langsung Sambung dengan narasumber kita Dari foodies.id Ya Tuh Gini, udah gini saya dari tadi Tapi di kamar gak muncul kan Tuh Iya, iya, iya Kalau friend boleh komen gak Di sini Apa wajahnya kasih ini muncul gak Dari foodies.id Udah pake wifi Udah pake nomor biasa Masih ini Hai friend, ya Videonya gak ada Oh, dari siapanya Halo, Pak Dhani Oh, gak muncul Oke, gak muncul Dari foodies.id-nya belum ada ya Boleh, coba Ini saya Ya, suaranya Suaranya ada Tapi videonya belum muncul Ya Oke Yang muncul malah Kadehnya nih Ya Oke, dari Nathaniel Oke, ya Videonya gak muncul ya Kita tunggu sebentar ya Dan tentunya friend Kita juga nanti punya 12 hadiah Untuk friend semua yang aktif Dan ikutan sampai dengan akhir acara Ya Baik ya Kita langsung connect dengan Foodies.id Untuk kita tentunya belajar Gimana caranya Strategi Bisnis kuliner yang baik Ya Jadi friend semua disini Yang punya usaha kuliner Nah, ini dia Halo, Mbak Cindy Ini saya baru ya Halo, Mbak Wah, sorry ini Ada issue sama device-nya deh Kayaknya Karena dari tadi Sebenarnya udah join Oh gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Friend disini tentunya Setia banget nih ya Menunggu untuk kehadirannya Mbak Cindy Karena kita ingin belajar hari ini Nah Mungkin boleh dikenal dulu nih Mbak Cindy Kenalan sama friend Friend community yang ada Friend community ya Manggilnya ya Iya Halo semua friend community Thank you banget Udah nungguin Sorry ada issue sama device-nya tadi Perkenalin Aku Cindy Dari Foodies.id Dan e-project Kita udah dari 2013 Mungkin Berkecimpung Di dunia makanan Makanya bentuknya kayak Gini Makan terus Soalnya kerjaannya Dan hari ini Happy banget Diundang sama Team smart friend community Buat sharing-sharing tentang Gimana kita bisa sukses Sebagai bisnis kuliner Di Grab Food sama Go Food Jadi Dalam Satu jam ke depan ya Kayaknya ya Ya betul Mbak Cindy Nah friend semua Jadi selain Ini Mbak Cindy juga merupakan Kalau gak salah 30 under 30 Forbes Indonesia Betul ya Mbak ya Betul Di tahun lalu Iya Wih Luar biasa nih friend ya Tentunya para narasumber Yang ada di Smart fan community Online class ini Pastinya Kece-kece banget Dan berprestasi Nah Mbak Cindy Boleh dong Ceritain Foodies awalnya Ngebentuk foodies tuh Kayak gimana Tujuannya Foodies itu Awalnya dibentuk Di tahun 2017 Karena kita punya misi Sebagai pebisnis kuliner Sendiri nih ya Kita kan Sepanjangan Berbisnis kuliner itu Banyak ilmu-ilmu Atau pengetahuan Yang kita gak tau Sama sekali Jadi Menjalankan bisnisnya itu Juga meraba-raba Gitu loh Dan yang namanya meraba-raba Kan ada trial error ya Ternyata pas bisnis Oh gagal Ternyata rugi Ternyata gak berhasil Dan kita baru belajar Sesuatu dari situ Nah makanya Berkembang dari Dari pengalaman Mungkin rugi Milyaran rupiah Dalam berbisnis kuliner Tidak kecil ya Jadi kita mau Teman-teman Bisnis kuliner Di luar sana Juga tidak Tidak perlu Mengalami apa yang Kita alamin Jadi kita mau share Sebanyak-banyaknya Pengetahuan Tentang industri kuliner Supaya Foodpreneur Semua di luar sana Bisa berbisnisnya itu Dengan Lebih lancar Dan lebih sukses Supaya kita bisa Bareng-bareng Sebagai pebisnis kuliner Nyitain makanan Nyitain restoran Yang bikin semua orang Happy di Indonesia Gitu Wow Jadi karena tadi Awal backgroundnya Karena pernah rugi Ya Rugi menyarankan Oh seri Nah ini ada Dari pertanyaan Dari respirator Freak Mbak Sindi Apakah ada background kuliner Atau punya usaha kuliner juga Mbak Ya Kebetulan Beberapa Foundernya Foodies Termasuk saya juga Bareng Itu Foundernya Dari Abnormal Dan Bakso Bujangan Yang ada dari 2013 2013 Bareng Nasgar Mafia juga Jadi kita Hobi makan Mie Insta Wow Itu Dari 2013 Kita memang Kebisnis kuliner Sebenarnya jauh sebelum itu sih Tapi mungkin Brand yang Diketahui Sama Teman-teman disini Kan Aproba sama Pasu Bujangan But To answer Yes Kita kebisnis kuliner Makanya Punya pengalaman sendiri Dan tentunya Mau bagi-bagi Sama teman-teman Wow Ternyata Ya Mbak Ie ini Sosok di balik Kesuksesan Dari Warung Abnormal Dan juga Bacso Bujangan Sama Nasi Goreng Mafia Aku suka banget Makan di Warung Abnormal Makan Indomie Sandu nongkrong ya Di sana Lama-lama Biasanya Benar Nah Jadi kan Kalau misalnya Sekarang itu Kita bicara soal kuliner Kan sekarang lagi PSBB nih Mbak Semua Makanan yang Di offline Di toko-toko Itu tuh pada Dibatesin Nah Terus kita kan Hari ini temanya Adalah strategi bisnis Sukses di GrabFood Atau GoFood Sebenarnya Seberapa penting sih Untuk kita Memasuk Sebagai usahawan Memasukkan Bisnis kita Ke GrabFood Atau GoFood Itu penting banget Sebenarnya Bahkan sebelum Ada COVID-19 ini Transaksi online Lewat GoFood Atau GrabFood Itu kan udah naik ya Karena semua orang Udah mulai digital native Kita juga Tambah mager Tambah males Kemana-mana Atau buat belanja doang Jadi sebenarnya Kalau bisa dibilang saja Semua Sebuah bisnis kuliner Even dari awal banget Baru bikin bisnisnya Kita benar-benar Sarangin Mainin Dan gunakan GrabFood GoFood Dari awal banget Karena Nggak cuma terkait COVID-19 Yang bikin orang Semuanya di rumah aja Tapi juga karena Perkembangan zaman Ya itu tadi Semua orang jadi Mobile Mobile native Pengennya praktis Jadi teman-teman Ke bisnis kuliner Di sini Udah tunggu apa lagi Langsung join aja GrabFood sama GoFood DTW ini bukan promosi ya Tapi emang benar-benar Karena sebagai Pebisnis kuliner Online delivery channel Itu bisa jadi Sumber pemasukan Yang besar sekali Oke Nah Jadi sebenarnya Kalau Kita mungkin Bicara orang awam Masuk di GrabFood atau GoFood Ada ketentuannya Nggak sih Mungkin boleh sharing Kalau misalnya Ke friend semua Di sini Teman-teman Bagi yang belum pernah Join GrabFood atau GoFood Atau masih dalam proses Of course Ada syarat Dan ketentuannya Nanti mungkin Bisa ditemukan Di PIC Atau Kontak-kontak GrabFood dan GoFood Yang diketahuin aja Dari pebisnis kuliner lain Tapi biasanya itu Ada syarat legalitas Standar sih Misalnya Kalau teman-teman itu Badan usaha PT NPWP Atau SK Kemen Puham Pokoknya sifatnya Administratif Dan selain itu Ya informasi tentang Detail Toko sama Menunya Jadi ketika Registrasi di awal Semua yang disamping itu Adalah tentang Administratif Dan kelengkapan data Mengenai restoran Serta brandnya Teman-teman semua Nanti baru Dideploses sama mereka Dan by the way Mungkin karena Sekarang semuanya Lagi memulai bisnis Apalagi karena Di rumah aja Jadi Nyoba-nyobain Bisnis dari rumah Yang daftar GrabFood dan GoFood Itu banyak banget Mungkin Jadi pendahstarannya Mungkin tidak sebentar Jadi teman-teman Di sini Jangan lupa cepat-cepat Daftar Karena ada proses Juga di situ Jadi daripada Nungguinnya lama Padahal bisnis sudah jalan Mending dari sekarang Supaya nanti Nggak kelamaan Tanpa GrabFood dan GoFood Jadi konsumennya Nggak bisa beli Oke Berarti Butuh proses juga ya Dari pihak GrabFood atau GoFood Tadi Untuk Memvalidasi Badan usaha kita sendiri ya Jadi teman-teman Nanti kalau Harus ngumpulin apa aja Kumpulin yang lengkap dulu Jangan dicicil-cicil Karena nanti kalau Dicicil-cicil Data-datanya Di proses registrasinya Nggak berhasil Jadi langsung Lentapin data Kirim Yaudah Sambil tunggu aja Nanti live Di GrabFood sama GoFood Nah selain Mungkin tadi kan Itu salah satu Bentuk Pendaftaran ya Tantangan juga Selain itu Sebenarnya apa sih Mbak mungkin Tantangan untuk Masuk di GoFood atau GrabFood Misalnya dari segi Packaging Harus nggak tumpah Ketika dibawa oleh Abangnya naik motor Atau gimana Mungkin boleh di-sharing Nah mungkin Secara garis besar Buat teman-teman Apa Smart friend community Manggilnya apa sih Friend 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 community Friend semua disini Ada beberapa hal Yang mesti diperhatiin Supaya bisa Restorannya itu Populer Sukses dan jelas Menghasilkan Sales yang Wah Buat teman-teman semua Lewat aplikasi GrabFood sama GoFood Ada tiga poin nih Yang penting Tiga ya Yang pertama itu adalah Bagaimana Cara mempromosikan Restoran Atau brand Teman-teman sendiri Disini Pada aplikasinya Itu sendiri Karena kalau kita Buka aplikasi GrabFood sama GoFood Kan itu Banyak ya Cara-cara Marketing Ataupun publikasi Yang bisa digunakan Di sana Jadi Fokus di aplikasinya Bagaimana kita Mengutilisasi Media-media yang Tersedia di sana Itu merupakan Salah satu Cara tersendiri Sedangkan Jangan lupa juga Teman-teman Pebisnis ini Disini kan Pasti Sudah pada punya Social media Sendiri ya Instagram Atau Facebook Atau bahkan Banyak juga Yang udah main TikTok Jadi cara kedua Yang perlu teman-teman Perhatikan Sebagai pebisnis kuliner Yang pengen GrabFood dan GoFoodnya Sukses Itu dengan Tidak melupakan Media-media Sosial Teman-teman Untuk juga Mempromosikan Akun-akun GrabFood dan GoFood Teman-teman semua Jadi Instagramnya Juga Ngepromosikan Facebooknya Juga Ngepromosikan Supaya Followersnya Itu Jadi pada Tau Oh ada Di GrabFood GoFood Oke Gue beli Sekarang Nah itu Sama Yang ketiga Adalah Dengan Mengutilisasi Media-media Promosi Yang ada Di offline Alias Di toko Teman-teman Itu sendiri Ini sambil tutup Karena bunyi Motornya Bicik Kalau teman-teman Di sini kan Pasti Mungkin Beberapa Punya Toko Punya Tokonya Masing-masing Atau punya Gold Kitchen Atau punya Atau punya Outclubnya Yang memang Orang bisa beli Secara Takeaway Kan ada orang Yang datang Ke toko Teman-teman Semua Itu bisa juga Di Utilisasi Media Promosi Yang ada Di Outclubnya Misalnya Pakai X-Banner Atau pakai Wobbler Atau pakai Media promosi Cetak Lainnya Yang tersedia Di toko Supaya Teman-teman Bisa Mempromosikan Tentang Grab food Dan go food Kepada konsumen Yang memang Lagi datang Ke toko Jadi Sehingga Next time Ketika mereka Aduh lagi Nggak bisa Ke toko Smart friend Community Pengen beli Nasi Smart friend Misalnya Mereka Udah ingat Bahwa ada Oh ada Grab food Ada go food Gue beli Lewat sana Karena mereka Pernah lihat Media promosinya Ketika berkunjung Di toko Gitu deh Oke Berarti tadi Ada tiga ya Fokus di marketing Di aplikasi Kemudian di media sosial Dan di offline Toko offline Sendiri Nah Oke Ngomongin soal Tadi Yang pertama Untuk Marketing di aplikasi Sebenarnya Apa aja sih Bisa kita Explore Di go food Dan grab food Pengaplikasikannya Oke Jadi Ini sambil Buka hp Udah kayak sales Udah kayak sales Go food Grab food Nggak apa-apa Biar kebayang Teman-teman Semua Jadi Kalau saya Teman-teman Buka di grab food Sama go food Itu kan Suka lihat Kayak Ini nih Yang di atas Ada Aduh Tidak terlihat Nih Kalau misalnya Buka sebuah toko Itu kan Kelihatan nih Ada foto menunya Yang di atas Ini ada B Itu namanya Media promosi Gratis Yang bisa dipakai Oleh restoran Manapun Yang memang Udah ada di grab food Sama go food Jadi Teman-teman Jadi Pren-pren Yang ada di sini Kalau misalnya Punya bisnis kuliner Dan ada di grab food Go food Semua Visual Visual Yang muncul Di grab food Sama go food Itu pastikan Fotonya Atau Desainnya Super menarik Karena Rata-rata Apalagi kalau Marketnya Dan Millenial Visual itu Sangat Mempengaruhi Keputusan pembelian Kan banyaknya Kita suka Lihat Akun-akun Food Blogger Ataupun Buzzer-buzzer Makanan Eh Makanannya Kayaknya Nilerin Banget Gue beli Ah Padahal Gak tau Itu makanan Apa Belum pernah Coba Jadi Teman-teman Di sini Mesti tau Bahwa Visual Product Dan Visual Materi Promosi Itu penting Banget Untuk Dipastikan Terolah Dengan Baik Di aplikasi Jadi Cari tau aja Ada banner Ada foto Ada apa lagi Yang bisa dipakai secara gratis Itu dipasang foto Dan Desain-desainnya Yang menarik Yang bikin orang Niler Dan makin-makin Buat beli Itu deh Yang paling Gampang Dan gratis Dan paling Mudah Untuk Dilaksanakan Jadi Kalau lain Iya Selain itu Kan pasti Ada trik-trik Bukan trik Si Strategi Yang pada Umumnya Seperti Ngadain Promo Beli Produk-produk Di Aplikasi Yang berbayar Misalnya Bannernya Kan juga Dijual Tuh Kalau Bisa beli Bannernya Yang paling Depan Tapi Kalau Teman-teman Baru kemula Kan ada budgetnya Ya Bo Nggak bisa Asal-asalan Diblomparin Aja Jadi Mending Optimasikan Dulu Apa yang Gratis Tapi Sebenarnya Berpengaruh Banget Buat Keputusan Pembelian Audien Salah satunya Adalah Visual yang Menarik Sama Manfaatkan Media Promosi Gratis Salah satunya Gompot Sama Grep Benar Yang ada Di Restoran Kamu Gitu Deh Oke Ini ada pertanyaan nih Jadi kan Tadi kan Hari ini kita bahas Selain di GrabFood dan GoFood Di platform yang kita gunakan saat ini Instagram Juga punya namanya Support untuk bisnis ya Di tengah Corona ini Jadi bisa pesan makanan Dengan menggunakan fitur sticker Atau tab di profilnya Menurut Kak Sindi Apa sudah efektif Pempromosikan makanan Dari Ed Lofenardo Efektif Banget Karena Apa Jadi Prosesnya itu ya Kalau misalnya Saya Buka Grep Terima kasih Saya itu Tidak tahu Mau beli apa Sebenarnya Pengen aja Pengen makan sore Pengen cemilan Sehingga Kalau teman-teman Baru mau bersaing Di aplikasinya Itu tuh Waduh Lawannya banyak banget Yang jual Ayang geprek Tiap meter ada Yang jual Baso aci Di mana Juga ada Alhasil Banyak orang Yang lebih memilih Mana yang lagi promo Atau mana yang Kelihatan duluan Sehingga Salah satu tipsnya Buat teman-teman Disini adalah Dengan menarik Mundur dulu Jadi bersaingnya Jangan di aplikasi Grab food Sama go food Bersaingnya Langsung dari media Sebelumnya Karena kan kita juga Suka nih Kalau gabut Buka Instagram Ngapain lagi sih Sekarang kalau gabut Yang main Instagram Main Youtube Salah satunya Instagram Kita buka Buka-buka Sebenarnya lagi Gabut doang Misalnya ada Smart prank coffee Dia lagi Nge-post Tentang foto Kopi Bukan foto Kopi Tapi foto Dari menu Kopinya itu Terus bisa Klik ke Grab food Ketika orang Klik Mereka itu Langsung masuk Ke akun Smart prank Coffee Di aplikasi Grab food Jadi Smart prank Kopinya Nggak perlu Bersaing lagi Dengan kopi-kopi Yang lain Karena Audience-audience Teman-teman Yang punya Restoran Di sini Udah langsung Masuk ke Akun Precisely Akun Teman-teman Restoran Yang ada Di Grab food Sama GoFood So Memanfaatkan Media sosial lain Makanya Jadi tips Yang kedua Karena teman-teman Kan pasti punya Followers-nya Masing-masing Di Instagram Di Youtube Di TikTok Di Facebook Dan yang paling Hot sekarang kan Instagram Fiturnya Banyak banget Yang mensupport Supaya Kebisnis kuliner Ini sukses Makin Jadi Jangan lupa Rutin Nge-post Instastory Yang ada Sticker Order Dan link Kalau di bio Kan bisa Nambahin web Atau link Yang kita Bisa tujukan Langsung Ke alamat Restoran Teman-teman Yang ada Di Grab food Sama GoFood Supaya Orang langsung Klik Langsung Belanja Enggak Pakai Mikir Lagi Oh gitu Jadi efektif ya Tadi Adlo Tadi kan Mungkin Foodies itu Merupakan Platform Untuk Memadahi Edukasi Buat para Pebisnis kuliner Di foodies ini Ada gak Bindingan Untuk Pebisnis Pemula Bidang kuliner Untuk Pebisnis Pemula Jadi Yang Tanya Tadi Thank you Buat pertanyaannya Jadi foodies ini Materinya itu Sebenarnya Bisa dibilang Lengkap banget Bagi yang Mau mulai Maupun Sudah Mulai Dan Permasalahannya Berbeda Karena Biasanya kan Kalau baru Mau mulai Aduh Gue bikin Produk apa Bisnis Modelnya Seperti apa Keuangannya Kayak mana Masih bingung Hal yang Seperti itu Sedangkan Yang udah Punya Bisnis Besar Itu Punya Kebingungan Yang Berbeda Aduh Mau Nambah 100 cabang Gimana Caranya Mau Bikin Franchise Gimana Caranya Itu Permasalahannya Berbeda-beda Tapi Di foodies ini Banyak Banget Materi Yang Meng-cover Kebutuhan Yang Berbeda-beda Tersebut Jadi Bagi Yang Baru Mau Mulai Bisnis Kuliner Cek Aja Di Website Foodies Materinya Banyak Ada Membuat Marketing Plan Baru Mau Menentukan Produk Itu Ada Cek Aja Websitenya Nanti Cari Materi Yang Cocok Dengan Situasi Teman-teman Saat Ini Aja Deh Oke Jadi Bisa Langsung Cek Di Websitenya Foodies Dotcom Ya Foodies Dot ID Langsung Cari Materinya Banyak Oke Nah Ini Ada Lagi Pertanyaan Dari Koko Alay Apa Sepak Terjang Awal Bisnis Kuliner Yang Kita Yang Teman-teman Foundernya Foodies Kenapa Kenapa Kak Sepak Terjang Teman-teman Teman-teman Founder Foodies Dan Abnormal Amin Iya Iya Betul Ceritain Aja Kak Sharing Jadi Dulu Kita Sebenarnya Business Consultant Kita Itu Ngehandle Perusahaan Perusahaan Lain Tapi Pengen Punya Bisnis Sendiri Kan Teman-teman Disini Pasti Bermula Dari Aduh Gue Capek Nih Kerja Buat Orang Pengen Kali Punya Bisnis Sendiri Dan Kita Itu Foundernya Hobi Makan Kita Hobi Cobain Makan Kesana Kesini Jadi Kita Punya Mimpi Waktu Itu Bikin Makanan Plus Kita Suka Banget Makanannya Spesifik Makanan Indonesia Jadi Kita Waktu Itu Punya Mimpi Aduh Bikin Bisnis Makanan Sendiri Supaya Kita Bisa Menciptakan Makanan Yang kita Pengen Makan Tapi Tidak Ada Tapi Sambil Kita Punca Bisnis Sendiri Karena Kita Selalu Bermimpi Pengen Punya Bisnis Makanan Jadi Ya Well Prosesnya Gak Gampang Kita Sempat Gagal Berkali-kali Juga Dengan Bisnis Yang Berbeda Tapi Waktu Itu 2013 Kita Bikin Pertama Kali Nasi Goreng Mafia Fortunately Abis Itu Ada Abnormal Ada Basah Bujangan Juga Dan Sampai Hari Ini Juga Masih Have fun Merjain Bisnis Kuliner Sambil Bareng Pegis Supaya Makin Kenal Banyak Sama Bisnis Kuliner Lain Yang Ada Di Indonesia Gitu Oke Ada lagi nih Dari Naila.ha Bagaimana Cara Membaca Peluang Usaha Kuliner Di Sekitar Kita Nah Ini Paling Menarik Kalau Mau Kalau Enggak Punya Data Kan Jawaban Paling Pertamanya Jelas Cari Data Dulu Di Indonesia Ini Yang Paling Banyak Bisnis Menggarap Apa Misalnya Yang Paling Banyak Pemain Itu Kopi Artinya Cari Peluang Yang Kebisnisnya Mungkin Belum Banyak Atau Kalau Mau Main Kopi Apa Si Kopi Apa Yang Belum Digarap Diferensiasinya Apa Tapi Kalau Teman-teman Disini Belum Punya Akses Ke Data Karena Kan Suka Enggak Gratis Ya Bo Data-data Seperti Itu Dan Kalau Mau Mulai Bisnis Kecil-kecilan Dulu Bisa Dulu Pakai Cara Kita Kita Itu Dulu Pertama Kali Bikin Nasi Goreng Mafia Tau Di Bandung Ada Namanya Jalan Di Pati Ukur Itu Makanan Anak Kampus Semua Kita Bener-bener Neliatin Ada Berapa Tupang Nasi Goreng Ada Berapa Mal Bakso Ada Berapa Apa Kita Bener-bener Cari Tau Makanan Apa Yang Sudah Ada Dan Makanan Apa Yang Belum Terus Abis Itu Makanan Yang Belum Banyak Sih Tapi Market Nggak Cocok Sama Anak Kampus Jadi Kita Coba Cari Oke Nasi Goreng Banyak Yang Beli Anak Kampus Kan Anak Kampus Jarang Ya Bo Makan Uangnya Pas-pasan Iya Jadi Nasi Goreng Bisa Dimakan Kapanpun Nggak Perlu Diajari Cara Makan Nasi Goreng Tapi Kita Coba Cari Tau Nasi Goreng Apa Yang Belum Ada Tuh Di Jalan Di Pati Ukur Jadi Untuk Menjawab Pertanyaan Kalau Misalnya Belum Punya Data Keliling Aja Di Tempat Dimana Temen Mau Buka Bisnis Dicari Tau Bisnis Apa Yang Udah Ada Bisnis Apa Yang Belum Kalau Mau Mencoba Bikin Yang Belum Ada Mungkin Bisa Dipilih Dengan Cara Seperti Itu Atau Kalau Yang Udah Ada Banyak Banget Sate Tapi Semua Makan Sate Gue Makan Main Sate Dicari Diferensiasinya Atau Sate Apa Yang Belum Ada Di Sana Jadi Tetap Observe Lihat Kiri Kanan Sambil Cari Diferensiasinya Apa Yang Bikin Unik Dari Bisnis Restoran Teman Teman Gitu Oke Satu kuncinya Adalah Harus Keliling Harus Melihat Dan Cari Data Itu Dia Oke Ada Lagi Jangan Pak Kayaknya Pak Asumsi Atau Pak Pake Feeling Jangan Keliling Yang Benar Benar Dilihat Oke Ini Ada Lagi Dari Inspetor Freak Trend Kuliner Saat Pandemi Saat Ini Apa Apanya Trend Kuliner Yang Kuliner Yang Lagi Hits Banget Di Saat Pandemi Yang Hits Banget Pas Awal Banget Pandemi Itu Semuanya Jadi Main Frozen Food Frozen Food Mana Ada Frozen Mie Ada Frozen Frozen Itu Tapi Teman-teman Kalau Mau main Frozen Food Jangan Lupa Kalau Ada Standarnya Di Indonesia Ada Sertifikasi MUI PIRT Dan Lain-lain Jadi Juga Jangan Demi Menggarap Peluang Jadi Asal-asal Lan Frozen Food Jangan Lupa Prioritaskan Keamanan Buat Konsumen Juga Tapi Kalau Sekarang Karena Juga Sekarang Sudah Ada Protokol Baru Boleh Keluar Asal Jaga Physical Distancing Atau Jaga Pake Masker Dan Kebersihan Sekarang Itu Tempat-tempat Kayak yang Bisa Grab and Go langsung Atau Ada Tempat Duduknya Juga Tapi Sedikit Gak Begitu Penuh Itu Juga Mulai Rame Makanya Minuman-minuman Kekinian Kayak Haus Misalnya Atau Kayak Sing Putang Gitu-gitu Kan Juga Rame Lagi Jadi Temen Bisa Consider Kalau Mau Mulai Either Main Frozen Food Karena Sekarang Lagi Kebutuhannya Tinggi Banget Semua Orang Pengen Yang Pasti-pasti Di rumah Aja Atau Mainin Minuman-minuman Kekinian Atau Bikin Yang Bener-bener Belum Ada Dan Belum Kepikiran Sama Sali Oke Tadi Ada Frozen Food Ada Boba Oke Tadi Kasini Bilang Kasini Berawal Karena Suka Makan Kuliner Sama Temen-temen Nah Ini Ada Dari Wafinado Makanan Kasini Yang Paling Kakak Suka Dan Susah Dilupakan Apa Makanan Yang Maling Disuka Apapun Yang Dipakein Sambal Kita Orang Indonesia Asia Apa-apa Harus Pake Sambal Udah Bebas Indomin Disambilin Ayam Disambilin Apa Disambilin Pokoknya Gue Makan Boleh Gampang Ya Berarti Nggak Neko Neko Oke Nih Dari Koko Ale 12 Gimana Memulai Bisnis Tapi Nggak Ada Modal Nah Ini Seru Bati Sebenernya Kalau Mau Ngobrolin Kayak Gini Harus Ikutan Kelasnya Foodies By Dari Tadi Lupa Bilang Video Kelas Premium Foodies Itu Bisa Di Akses Juga Di Youtube Channel Foodies Cari Aja Youtube Namanya Foodies Channel Food Makanan Izz Z Z Foodies Channel Karena Materinya Itu Lebih Dari 300 Banyak Banyak Cari Aja Atau Juga Ada E-course Frozen Food Tadi Kalau Yang Mau Mulai Bisnis Yang Oke Seru Frozen Food Karena Tadi Udah Tersebut Ada E-course Nya Juga Untuk Membangun Bisnis Frozen Food Bisa DM Langsung Aja Ke Akun IG Foodies Yang Nempel Sama Foto Mbak Nya Di Atas And By The Way Tadi Apa Jadi Lupa Pertanyaannya Pertanyaannya Gimana Kalau Nggak Punya Modal Pengen Bisnis Tapi Nggak Punya Modal Banyak Banyak Caranya Either Kerjasama Baring Teman Misalnya Dia Jadi Pemodal Kita Jadi Yang Ngerjain Atau Memang Seadanya Dulu Berapa Pakai Uang Gaji Sebulan Tuh Jangan Di Apa-apain Makan Aja Dulu Nasi Kering Atau Nasi Telor Setiap Hari Supaya Bisa Nabung Dan Bisa Mulai Dari Budget Yang Nanti Nanti Cek Langsung Aja Ke Beberapa Materinya Foodies Ada Pol Oke Jadi Langsung Aja Tadi Yang Tanya Soal Gimana Kalau Punya Modal Bisa Langsung Cek Youtubenya Foodies Oke Ini Ada Lagi Dari Ini Sorry Benar Kak Kak Sindi Up Normal Dan Level Entry Lumayan Mudah Gimana Biar Dalam Persaingan Tetap Unggul Banyak Banget Sebenernya Caranya Yang Harus Dipakai Mulai Dan Itu Holistik Ya Gak Cuman Tentang Marketing Kalau Untuk Memenangkan Persaingan Itu Semua Bagian Dari Bisnis Semua Apa Ya Bahasanya Semua Divisi Semua Divisi Dari Perusahaan Itu Punya Banget Pengaruh Masing-masing Tapi Yang Paling Umumnya Aja Untuk Marketing Of course Karena Yang Paling Berhubungan Sama Konsumen Kenalin Banget Konsumen Atau Target Market Seperti Apa Dan Selalu Penuhi Keinginan Mereka Jadi Misalnya Kalau Abnormal Kan Market Itu Genji Sama Millennial Mereka Itu Selalu Mau Ada Sesuatu Yang Baru Jadi Kita Itu Rutin Untuk Launching Menu Baru Bikin Games Yang Seru Pokoknya Dengarkan Mau Audiens Yang Banyak Banget Itu Tapi Sekali Kita Mampu Mengikuti Keinginan Mereka Yang Berubah Mereka Pasti Bisa Membangun Ikatan Yang Lebih Emotional Sama Kita Karena Mereka Tau Kita Sebagai Brand Ini Mementingkan Keinginan Dan Pendapat Mereka Jadi Bisa Start Dari Situ Pahamin Dulu Market Seperti Apa Cari Tau Keinginan Mereka Apa Dan Deliver Keinginan Mereka Tersebut Lewat Fitur Fitur Ataupun Nilai Yang Ada Pada Bisnis Teman Teman Semua Oke Jadi Harus Upgrade Menu Dengerin Customer Nah Ini Ada Lagi Dari R3 ZHS Dia Konsultasi Saya Membuka Usaha Es Alpukat Kocok Harga Rp15.000 Sudah Termasuk Hiju Parut Dan Susu SKM Termasuk Harga Standar Di Kawasan Jalan Karet Pedurenaan Setia Budi Waduh Enggak Tinggal Di Sorry Banget Tapi Bisa Dicari Tau Dengan Coba Buka Aplikasi Grab Food Dan Gomut Di Daerah Karet Petambunan Tadi Coba Cari Yang Keywords Guren Alpukat Tadi Lihat Rata Rata Harga Di Lihat Oh Gue Kemurahan Oh Gue Mahal Jadi Bisa Langsung Cari Di Aplikasinya Buat Bandingi Secara Langsung Kayaknya Ada Di Bandung Jauh Banget Wow Itu Tadi Tipsnya Lagi Dari Sebentar Oke Tadi Ada Dari Mbintang RS Kira-kira Berapa Lama Nunggu ACC Dari Grab Food Atau Go Food Karena Saya Masukin Lama Gitu Mungkin Jujur Jujur Banget Kita Juga Sebenernya Gak Tau Karena Pas Ngobrol Ngobrol Sama Komunitas Yang Food Ada Yang Cipet Banget Ada Yang Beda Banget Ada Yang Jauh Dan Lama Banget Jadi Format Mereka Seperti Apa Dalam Menseleksi Jujur Gak Tau Karena Kita Juga Bukan Orang Graf Dan Gombol Tapi Yang Penting Yang Teman-teman Disini Harus Datanya Yang Sebaik-baiknya Jangan Sampai Ada Salah Atau Kurang Dan Kalau Nanti Udah Disabmit Ke Tim Graf Semangat Follow-up Setiap Hari Supaya Kalaupun Dari Mereka Kelewat Atau Belum Jadi Prioritas Mereka Jadi Oke Oke Ini Ada Smart Coffee Kok Gangguin Gue Mulu Ya Lengkapin Datanya Dan Follow-up Aja Terus Setiap Hari Usaha Dulu Aja Di Bagian Tanah Oke Ini Ada Lagi Kalau Misalnya Kita Ketik Pempe Nah Supaya Kita Ada Di Urutan Teratas Algoritmanya Seperti Apa Tahu Gak Gimana Tuh Kalau Kita Kalau Ketika Kita Nge-search Sesuatu Di Grab Boat Yang Mereka Jadikan Rekomendasi Itu Ada Tiga Satu Itu Yang Paling Deket Banget Sama Posisi Kita Saat Ini Jadi Kunci Memenangkap Persaingan Di Paling Deket Sama Audiens Itu Sebisa Mungkin Punya Banyak Cabang Aja Karena Jadi Bisa Ada Dimana Mada Dan Konsumen Jadi Banyak Yang Bisa Beli Terus Yang Kedua Adalah Mereka Yang Punya Rating Tinggi Kan Sekarang Itu Kita Udah Bisa Ngerating Restoran A Restoran B Di Grab Sama Di Go Pastikan Teman Followers Followers Di Instagram Jangan Lupa Rating Restoran Kita Di Grab Food Sama Go Food Karena Semakin Tinggi Ratingnya Semakin Direkomendasikan Juga Baru Yang Ketiga Supaya Mucu Paling Atas Itu Suka Nggak Suka Itu Gimana Performa Sales Karena Grab Food Dan Go Food Itu Otomatis Merekomendasikan Yang Sales Tinggi Tinggi Teman Teman Disini Harus Semangat Melakukan Berbagai Manuver Pake Desain Bagus Pake Foto Menarik Promosi Terus Supaya Sales Naik Begitupun Dengan Performa Begitupun Dengan Rekomendasi Yang Diberikan Oleh Grab Sama Go Food Di Aplikasi Buat Teman Sales Bagus Makin Diformosi Makin Dinaik Lagi Rating Itu Penting Karena Kita Semua Karena Sekarang Ada Dari Zaman Dulu Juga Ada Kebiasa Kanada Crepe Ada Zomato Kita Mau Dateng Ke Restoran Ratingnya Bagus Nanti Kalau Jelek Di Gue Pengalamannya Nggak Enak Jadi Di Grab Food Mulai Fokus Untuk Menginatkan Terus Pembeli Maupun Followers Di Instagram Untuk Masih Rating Tapi Masih Ratingnya 5 Jangan Satu Yang 5 Yang Tinggi Biar Bagus Ratingnya Oke Nah Tadi Soal Algoritma Nah Sekarang Gimana Dari Capok Lita ini Pembagian Profit Kalau Misalnya Usaha Kita Masuk Ke Grab Atau Go Food Berapa Persen Jadi Di Grab Gue Ada Sales Grab Go Food Ya Guys Tapi Nggak Tengah Yang Jelas Biasanya Sebuah Restoran Itu Kalau Dasar Di Grab Food Maupun Go Food Itu Ada Yang Namanya Merchant Discount Rate MDR Kayak Potongan Setiap Ada Transaksi Jadi Setiap Ada Orang Yang Beli Grab Food Akan Memotong Sekian Persen Untuk Jadi Biaya Untuk Mereka Jadi Kita Bayar Ke Mereka Dari Potongan Tersebut Hanya Saja Angkanya Itu Beda-beda Tiap Skala Perusahaan Jadi Kalau Teman-teman Mungkin Yang baru Satu Pokoknya Atau Baru Tiga Mereka Pasti Kasih Rate Yang Paling Standar Kalau Tidak Salah Itu 20-25% Setiap Transaksi Tapi Semakin Banyak Jumlah Cabangnya Atau Semakin Besar Nilai Transaksi Yang Terjadi Di Restoran Teman-teman Teman-teman Makin Bisa Negosiasi Nih Kedera Sama Bobut Gue Kan Bagus Gue Kan Cabangnya Banyak Ayolah Kasih Rate Gue Yang Lebih Rendah Jadi Nanti Teman-teman Kalau cabangnya Udah Banyak Atau Transasinya Udah Gede Jangan Lupa Negosiasi Kedera Sama Bobut Untuk Diturunin Rate-nya Sehingga Makin Hemat Oke Nah Hari ini Kita akan Ada Bagi-bagi Giveaway Untuk 12 Orang Dan Salah Satunya Adalah Satu Buku Dari Foodies Berjudul 50 Kesalahan Fatal Dalam Bisnis Kuliner Nah Dari Wafinardo Boleh Cintakan Sedikit Di Balik Buku Ini Dan Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Supaya Teman-teman Pebisnis Kuliner Tidak Perlu Rugi Miliaran Karena Di Balik Proses Pengerjaan Buku Itu Ada Pengalaman Para Pendulisnya Yaitu Founder Kuliner Semua Di luar Saya Yang Mengalami Kerugian Berpuluh-puluh Miliar Ketika Berbisnis Kuliner Jadi Dengan Baca Itu Kita Harapkan Teman-teman Di buku ini Menceritakan Kalau Investasi Kalau Mengambil Keputusan Tanpa Itu nanti Bisa rugi Miliaran So Teman-teman Jangan Lakukan Itu Supaya Enggak Rugi Puluhan Miliar Juga Kayak Kita Jadi Tujuannya Adalah Supaya Teman-teman Pebisnis Kuliner Di luar Sana Tidak Mengalami Luka Seperti Yang kita Rasakan Yaitu Kehilangan Uang Bermiliar Banyaknya Tapi Di belakang Itu Ada Proses Pengalaman Berpul Berbelas Belas Takun Mengerjakan Bisnis Kuliner Yang Kita Harapkan Bermanfaat Juga Buat Teman-teman Supaya Kita Pebisnis Kuliner Majunya Bareng-bareng Oke Kakak Kan Udah Sepak Terjanya Sampai Bener-bener Turun Rugi Ratusan Riliar Nah Itu Gimana Cara Bangkitnya Sika Cara Bangkitnya Karena Mentalnya Pebisnis Sekali Jadi Teman-teman Jangan lupa Kalau Nakunya Pebisnis Itu Harus Sadar Banget Bahwa Bisnis Itu Ada Naik-turun Ketika Itu Saatnya Gue Melakukan Lebih Banyak Lagi Supaya Naik Lagi Ini Jadi Tantangan Jadinya Bukan Aduh Sedih Bisnis Gue Ngedown Ikutan Down Juga Tapi Kita Malah Jadi Semangat Gue Lagi Jelek Banget Nih Sales Gue Ngapain Lagi Jadi Ketika Down Semangat Ajar Ini Kesempatan Buat Cobain Sesuatu Yang Baru Pikirnya Sesuatu Yang Lebih Seru Lagi Supaya Nanti Sales Dan Bisnisnya Naik Lagi Jadi Kita Have fun Aja Ngerjainnya Sambil Do Our Best Aja Bareng Bareng Oke Ini Ada yang Salah Fokus Dari Nata Naya Risti Kasih Indi Out of Topic Rekomendasi Salon Kak Soalnya Rambutnya Bagus Banget Apalagi Pendidikan Warnanya Menarik Banget Biar Gondreng Ya Kayak Jenny Blackpink Kayaknya Oke Teman-teman Jangan lupa Kalau aku bilang E-course Ada yang Frozen Food Selain itu E-course Di Foodis Masih Lebih Banyak Lagi Jadi Bisa Kepoin aja Akunnya Foodis Instagram Atau Join Telegram Channel Kita Klik Nanti Linknya Di Bio Foodis ID Oke Nah Ini ada lagi Dari Aurelia Aurelia Kak Kalau masuk Ke Grab Atau Go Food Kita perlu Naikin Harga Nggak Harga Atau Disamakan Aja Dengan Harga Jual Kita Di Toko Offline Karena Tadi kan Ada Potongan Tuh Ada Merchand Discount Rate Yang Kita Bayarkan Ke Grab Food Setiap Ada Transaksi Jadi Pada Umumnya Ini yang Dilakukan Hampir Seluruh Restoran Itu Menaikan Harga Khusus Di Grab Food Sama Gok Tapi Sebenernya Kalau Teman-teman Itu Baru Banget Bikin Sebisa Mungkin Dienginer Produk Produknya Ada Ini Bahasa Kelas Banget Saya Coba Persimpel Sedikit Modal Bikin Produknya Itu Sebisa Mungkin Dimemikirkan Kalau Misalnya Harga Harga Jual Outlet Sama Harga Jual Grab Food Mau Sama Artinya Kan HPP Atau COGS Atau Modal Bikin Produknya Itu Harus Dipikirkan Sedemikian Rupa Teman-teman Bisa Modifikasi Disitu Jadi Dari Awal Ketika Bikin Menu Dan Mikirin Harganya Itu Udah Ngebayangin Kalau Oh Gue Harus Ada 20% Buat Grab Food Sehingga Dari Awal Memang Menghitungnya Dengan Baik Supaya Harga Outlet Dan Harga Go Food Nggak Beda Karena Konsumen Supan Ngeh Tuh Gap Grab Lebih Mahal Harganya Atau Apakah Supan Ngeh 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 Raja Jadi Kalau Mau Start Dari Situ Boleh Atau Kalau Dari Udah Terlanjur Udah Punya Harga Sendiri Di Online Tapi Harus Cover 20% Cara Yang Paling Umum Dilakukan Adalah Menaikan Harga Di Grab Sama Bo Oke Ini ada Lagi Dari Bilbul Kitchen Gimana Caranya Untuk Memasukkan Menu Apakah Masukan ke Grab Atau GoFood Atau Beberapa Saja Nah Jadi Yang namanya Konsumen Itu ya Suka Suka Bikin Bingung Kita Bagi Konsumen Menunya Dikit Banget Gak Asik Tapi Kalau Menunya Kebanyakan Menunya Banyak Banget Gue Pusing Jadi Sebenernya Ini Cukup Ada Intrik Tersendiri Tapi Yang pasti Teman-teman Fokus Di Menu Apa Yang Biasanya Memang Disukai Oleh Konsumen Untuk Delivery Kalau misalnya Teman-menunya Banyak Banget Nih Menu Apa sih Yang Teman-teman Punya Itu Yang Delivery Friendly Bahasanya Tadi Kalau Misalnya Menunya Adalah Apa ya Menu Yang Susah Gitu Di Takeaway Yaudah Gak Usah Dimasukin Ke Aplikasi Karena Nanti Orang Juga Gak Mungkin Beli Gitu Atau Asing Untuk Membeli Produk Tersebut Atau Cara Lainya Adalah Memasihkan Produk-produk Yang teman Munculin Di aplikasi GrabFood Dengan BowFood Itu Memang Produk Yang Bestseller Teman-teman Punya Karena Kalau Bestseller Artinya Peminatnya Memang Banyak Nah Itu PR Untuk Membuat Konsumen Suka Itu Jadi Sedikit Berkurang So Tregnya Bisa Pakai Itu Cari Menu Yang Memang Biasa Di Order Oleh Orang Lewat Delivery Atau Cari Menu Yang Memang Sudah Terbukti Bestseller Dari Restoran Teman-teman Oke Ya Ini Katanya Ada yang Bilang Pengen Beli Bukunya Beli Bukunya Tenang Itu Bisa Dibili Dimana Bukunya Tadi 50 Kesalahan Fatal Business Uliner Nanti Again Ke Pudis .id Karena Nanti Link Ordernya Ada Semua Di Sana Tinggal Beli Aja Admin Kita Siap Menjawab Orderan Teman-teman Oke Nah Sebelum Kita Berakhir Nika Mungkin Ada Motivasi Yang Bisa Dikasih Ke Seluruh Friend Yang Nonton Pada Maghrib Ini Untuk Gimana Memotivasi Biar Kita Bisa Usaha Kuliner Semangat Gitu First Of all Keren Banget Yang Udah Nonton Ini Keren Banget Karena Mengisipkan Waktunya Di sore Entah Yang Habis Kerja Sebenernya Lagi Momet Momet Atau Yang Memang Di rumah Aja Dan Nyantai Aja Wah Kenapa Nggak Nonton Aja Nonton Drakor Atau Nonton Apa Tapi Meluangkan Oksinya Buat Nonton Ini Keren Semua Dan Jangan lupa Bisnis Puliner Sexy Sexy Bahasanya Karena Kita Makan Tiga Kali Sehari Atau Kalau Yang Sosok Diet Oke Dua Kali Sehari Jadi Market Nya Gede Banget Semua Orang Makan Semua Orang Mau Makan Yang Beda Beda Setiap Harinya Jadi Bisnis Kuliner Itu Menarik Banget Tapi Teman Teman Jangan Lupa Atau Ketikapun Menjalankan Bisnis Kuliner Jangan Berhenti Untuk Cari Terus Pengetahuan Baru Insight Baru Atau Sharing Sharing Dari Yang Lain Jadi Supaya Bisnisnya Itu Terus Berkembang Dan Berinovasi And Nggak Kehilangan Matkat Ataupun Jadi Bangkrut Karena Kayak Jadul Kayak Jaman Batu Gitu Loh Nggak Ngapain Jadi Keep Sharing Cari Terus Community Belajar Terus Supaya Nanti Bisnis Kulinernya Bisa Segera Dimulai Dengan Perencanaan Yang Baik Atau Bisnis Kulinernya Terus Jalan Dengan Inovasi Inovasi Yang Serih Juga Oke Nah Buat Trend Semua Yang Pengen Cari Ilmu Lebih Lanjut Lebih Dalam Lagi Bisa Follow Foodis Dimana Kak At Foodis Dot I Bisa Klik Di atas Nanti Bisa Join Berbagai Channel Lainnya Dari Akun Instagram Kita Itu Oke Terima kasih Sekali lagi Kak Cindy Untuk Waktunya Sore hari ini Sudah sharing Ke semua Friend yang ada Dan tentunya Friend semua Terima kasih Yang sudah Berpartisipasi Dalam live live Instagram Bersama dengan Smart friend Community Dan juga Foodis Dot ID Nanti kita Akan DM 12 Orang Pemenang Yang Berhak Mendapatkan Voucher Giveaway Berupa Kuota Masker Dan Juga Satu Buah Buku Dari Foodis Dot ID Berjudul 50 Kesalahan Fatal Dalam Bisnis Kuliner Dan Semoga Bermanfaat Buat Friend semua Disini Jangan Lupa Untuk Selalu Saksikan Kelas Online Yang Diadakan Setiap Harinya Di Smart Friend Community Dan Terus Update Follow Instagram Smart Friend Community Di Youtube Facebook Twitter Dan Juga Tentunya Follow Foodis ID Oke Kak Sini Thank you Sekali lagi Bye Selamat Malam Thank you Terima kasih.